Intro Seorang bapak-bapak berumur terekam kamera menendang kepala beberapa bocah yang sedang berada di dalam masjid. Videonya langsung menjadi sorotan karena tindakan bapak tersebut yang menendang para bocah satu persatu. Di unggah akun Twitter, at kegoblokan Anfaida, peristiwa tersebut terjadi pada siang hari. Dan dari ceramah yang terdengar diduga terjadi pada momen tahun baru Islam. Tampak enam anak laki-laki yang sedang duduk bergerombol di teras masjid. Tiba-tiba datang pria barubaya mengenakan kemeja batik coklat lengan panjang dan songkok hitam. Pria itu langsung menghampiri anak-anak tersebut. Diduga karena kumpulan bocah tersebut terlalu ribut. Lalu dengan santai sang bapak menendang kepala anak-anak itu. Seorang anak yang mencoba menghindar pun tak luput dari tendangan. Sedangkan remaja yang lewat hanya melihat aksi tersebut. Setelah menendang, pria itu tampak seperti menceramahi anak-anak itu. Video itu pun mendapat banyak komentar dari netizen. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton